Nah ini yang spesial teman-teman yang sedang viral saat ini armada baru dari sinar dempo Nah kita lihat ya ini bisnya nih jet bus 3 karoseri Adiputro yang sedang viral saat ini yang sedang heboh Nah ini dia sinar dempo tujuan pagar alam masih fresh masih new baru keluar dari karoseri ini dia bisnya sinar dempo super eksekutif plus ya ya oh platnya juga masih baru oke ya ini bagian depan dari new sinar dempo jet bus 3 ya jet bus 3 model terbaru ya tuh platnya juga masih baru nih baru keluar dari Adiputro Malang nah tetap ya eh bis sinar dempo ini emang ciras warna merahnya setia dengan Mercedes-Benz keren ya nah untuk livery nya sendiri dan tulisan sinar dempo ini berubah ya tuh tetap latin cuman fontnya beda lebih besar dan lebih modern kalau bisa teman-teman lihat ya tetap di bawah sini ada tulisan Sanutra selendangnya ciri khas jet bus 3 terbaru ini selendangnya nih dan livery nya berubah total ya seperti digital digital ini nih tuh model kekinian banget ya sangat mewah dan sangat modern dan ada juga livery besar lokomersi disini nih tuh besar ya nah kita lihat bannya nah dan untuk bannya sendiri ini menggunakan flitstone dengan penut pelek nah ini bagian belakang dari bis sinar dempo ya ciri khas jet bus 3 tuh jet bus 3 ini lampu sen nya ini lampu mundur ini lampu rem dan bagian sini nih lampu sen nya nih ini mengalir ya nah ini lampu malam nya nih nah dan selalu ada tulisan mercedes benz nah ini bagian knall pod nya nih ada 1 dan disana 2 nah 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 keren ya bagian belakang nya ya nah 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 keren ya bagian belakang nya ya berubah total nih teman-teman nah sekarang kita masih di posisinya di samping Mercedes-Benz OH1626 air suspension ini dia bagian sampingnya liverynya model baru seperti garis-garis modern ya garis-garis digital keren banget sekarang kita pilih lagi nah ini pintu depannya pintu depan geser ya pintu depannya geser geser ke belakang nah untuk sinar dempo sendiri rute yang dilalui itu tidak berubah jadi dari keluar bakahuni lalu masuk tol keluar terbangi besar langsung lintas tengah ya lintas tengah itu melalui ini bang akbor nih ya bang gimana kabar sehat? sehat saya duluan ini jadi mas arkan sini ada mas akbar halo mas akbar terima kasih bang sebar nah jadi dari keluar bakahuni langsung masuk tol keluar terbangi besar masuk w kanan terus batu raja morainim lahat dan seterusnya pagar alam ya jadi jalurnya tidak berubah ya disini saya berkesempatan untuk melihat-lihat bagian dalam dari new sinar dempo nah ini ciri khas dari adiputro jet plus 3 ini bagian dashboardnya teman-teman nah ini bagian dashboardnya nah kita lihat lebih dekat lagi untuk bagian dashboard dari new sinar dempo nah ini dia speedometernya disitu ada fitur digital di dalamnya ya dan ini beberapa fitur tombol-tombol dari dashboard sinar dempo nah ini kaca depan untuk sinar dempo ya agak kehalangan ini ya ada penyekatnya tapi tidak apa-apa lah masih jelas kelihatan nah ini setirnya Mercedes Benz ya masih mulus saudara-saudara ini persnelingnya ada 6 kecepatan oke nah ini juga ada wifi-nya ya tuh dan ada apar di sebelah sana tuh ini bangku supirnya ini ya ada sabu pengamannya dan disini ada 2 bangku tersedia untuk bangku tambahan ya masih di plastikin ya masih fresh banget ini rencananya untuk keberangkatan besok tanggal 19 19 Juli 2020 teman-teman bisa pesan langsung tiketnya di Terminal Forest dan nikmatin perjalanan dengan bis baru dari Sinar Dempo ini dan ini sekarang saya melihat bagian ruang penumpang dari bis Sinar Dempo nah ini sekarang saya akan melihat bagian depan nah ini kursi depan dari New Sinar Dempo nah sekarang Bu Sinar Dempo itu memfasilitasi leg race ya nih udah leg race nya nih dan diberikan sampung pengaman ya ini karena masih baru jadi masih dipastikin ya nah jadi karena pakai leg race otomatis jaraknya cukup luas ya tuh hampir luas tengah jengkal dari pembatasnya nih nah ini ada buat naruh minuman dan barang-barang kecil ini buat pegangan ya dan di sebelah sini tuh bisa teman-teman lihat ya kakinya bisa selonjuran ke depan tuh nah ini mas Akbar makasih mas nah ya jadi sekarang nih jauh lebih luas ya nah ini seperti sama kiri dan kanan ada buat naruh barang kecil dan minuman nah sekarang kita ke bagian bagasinya nih eh kabin ya nah kita lihat nah ini buat naruh barangnya cukup luas ya nah disini jadi ini dipencet dulu ini ya pencet ini baru dinaikkan ke atas nah di kanan pun juga sama nih nah ya puken dulu lalu dinaikin ya oke oke kita tutup lagi nah nah sekarang sekarang kita masuk lagi ke dalam nah kita lihat ya jarak antar seatnya nih wah lega sekali nih tuh teman-teman bisa lihat ya jaraknya sangat luas nih di tengah nih ditambah leg rest lagi ya jadi bisa selonjuran banget nih oh nah untuk seatnya sendiri nih kayaknya menggunakan Adila ya seatnya nih sepertinya ya nah dan untuk kita lihat bagian atasnya nih nah ini difasilitasi USB untuk teman-teman charge dan ada fitur AC lampu baca tuh nah tuh lihat ya sangat luas sekali sangat luas nah disini juga ada tempat buat minum nih naruh minuman nih ya nah teman-teman bisa lihat sendiri tuh sangat empuk sangat empuk sekali oh ya cocok sekali nih untuk perjalanan jauh dan disitu juga ada untuk pemecah kaca nah ini pemecah kaca nah keren ya nah kita buka ini tuh ada buat speaker speaker nah di ujung sana ada colokan tuh nah nah ini ada colokan nih oh jadi ada USB ada colokan bulat ya seatnya besar sekali nih ya jadi kalau mau jalan agak miring ya karena kursi sangat besar tuh jadi teman-teman jadi bisnis narinfo ini mengutamakan kenyamanan ya tidak apa-apa agak gasem tapi bangku kita tuh nyaman lah nah disini juga difasilitasi smoking area nah ada smoking area tuh ya dan toilet jadi toiletnya ada di dalam ruang smoking area nah 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 sekarang kita ke depan lagi ya nah bisnis narinfo ini difasilitasi TV ya ada TV 32 inci nih di bagian sini nah untuk menemani perjalanan teman-teman teman-teman dan ini tampak pandangan ya cukup lah ya tidak terlalu tertutup ya oke teman-teman mungkin cukup sekian video singkat dari saya silahkan teman-teman untuk naik sinar dempo bisa pesan tiketnya di terminal poli segera dan cobain bis baru dari sinar dempo tujuan pagar alam via lintas tengah oke jangan lupa jaga kesehatan jangan lupa subscribe like dan komen assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati